Nah ini ada pertanyaan ini dari Mas RGA underscore 482 Review saham JAPFA secara teknikal Apakah ada potensi rebound? Nah JAPFA mbak ada Oke ini saham ayam-ayaman ya pak? Iya ayam-ayaman Saham Paul III Oke Oke ini Gambaran ya untuk saham JAPFA Kalau memang kita lihat secara teknikal Analisa teknikalnya Dia memang masih masuk dalam masa Atau posisinya masih downtrend Karena disini saya berpatokan dengan moving average 60 Jadi disini sudah patah trendnya Dia masuk masa downtrend Dan hari ini walaupun dia masih mampu closing Naik 4% ya pak ya Pada sesi perdagangan hari ini Tapi secara indikator Masih belum Menunjukkan tanda-tanda Adanya pembalikan arah gitu pak Jadi mungkin Kalau untuk ditradingkan Masih bisa dimanfaatkan pak Untuk momentumnya Tapi secara Indikasi Indikator ya pak ya Secara lebih detailnya ini masih Saya masih belum bisa Menyampaikan kalau untuk saham JAPFA ini Sudah masuk Ataupun sudah bagus Tapi kalau misalnya untuk ditradingkan Masih bisa sih Masih memiliki potensi Dengan Nanti kita lihat Di sesi Harislasa ya Market Harislasa Nanti apakah saham JAPFA ini Masih mampu mengalami Kenaikan kembali Ataukah Kenaikan ini hanya Sementara saja gitu pak Nah karena dari segi indikator Dia masih belum kuat gitu Untuk Mengalami potensi rebound gitu pak Hanya saja bisa memanfaatkan momentum saja gitu Ya walaupun disini Bisa terlihat Untuk saham JAPFA sendiri Masih ada gap up Di atas ya Cukup ya lumayan lah ya Di area 1590 Dan juga di area 1560an Ini ada gap di atas ya Jadi masih memiliki potensi Mengalami kenaikan ya Setidaknya dia harus menutup Area gap Di atas tersebut gitu Nah hanya saja kalau untuk Yang trading Nah bisa dimanfaatkan momentumnya Atau kalau memang masih mau Menunggu ya Satu candle lagi Untuk melihat Apakah dia memang sudah Benar-benar confirm Ya Karena disini saya lihat Indikator moving average 5 nya Masih Menonjol ke bawah gitu pak Condong ke bawah Artinya dia masih Memiliki potensi Mengalami penurunan Ya Kecuali tutupnya di atas 1450 ya Itu mungkin bisa ini ya Ada potensi untuk Apa namanya Confirm ya pak ya Setidaknya Ya Kepik average Itu Nah Tadi mas RGA Berapa tadi Sudah dijawab boleh mbak Apa namanya mbak Nah ini adalah dari mas Mahendraja BPKP Bank Bukopin Nah ini nanti mbak Bank Bukopin BPKP ya pak ya Oke Untuk saham Bank Bukopin juga Ya hampir sama juga Sama seperti saham Java Saat ini dia masih Berada di area Atau masa downtrend Ya Nah disini Terlihat Masih masuk Masa downtrend Nah dan hari ini Walaupun dia mengalami Kenaikan Ya walaupun dia mengalami Kenaikan tapi Secara indikator ya Kalau yang saya gunakan ini Indikatornya masih belum Confirm gitu pak Jadi dia Moving average 5 nya Masih belum benar-benar Confirm Mengalami golden cross gitu Biasanya saya mencari Saham yang memang Benar uptrend Ataupun Indikator dari Moving average nya ini Sudah mengalami golden cross gitu Supaya memastikan Saham tersebut Benar-benar Confirm gitu Tapi kalau misalnya Seperti ini Biasanya saham tersebut Hanya memanfaatkan Momentum kenaikan saja Ya Nah disini bisa Terlihat ini Sebagai Resisten Ya di area 208 Nah Karena dia closing nya Tidak mampu bertahan Di atas Area 208 Nah artinya masih memiliki Potensi kembali Mengalami penurunan gitu Walaupun mungkin penurunannya Terbatas gitu pak Tidak begitu besar Kembali gitu Ya Nah nanti pak Keputannya kalau memang Benar-benar confirm Bisa Tunggu di area Kalau memang benar Dia breakout Ya Area resistennya 208 Atau di 210 Nanti bisa dilihat Untuk Indikator moving average nya Apakah dia sudah Confirm ya Mengalami golden cross Atau belum Biasanya kalau memang belum Masih memiliki potensi Mengalami penurunan Nah tapi kalau misalnya Indikatornya Sudah mengalami golden cross Maka ada harapan Saham tersebut Mengalami Kenaikan gitu pak Ya Atau kecuali Yang kemarin kan Yang kemarin kan Blue chip nya bank digital Itu kan Arto Ini Hari ini juga Turun lagi Itu Kira-kira ada Penyebabnya apa Pak ini pak Bank digital Kok ada turun semua Ini Kalau untuk sentimen Dari saham Arto ini sendiri Saya masih belum mendapatkan Sentimen apa yang Mempengaruhi Tapi memang dari segi Sektoral Biasanya bank-bank ini Ya kalau kita Berbicara sektoral Biasanya ada perputaran ya pak ya Perputaran Dari beberapa sektoral gitu Misalnya Minggu ini Perbankan gitu Terus nanti Property Terus ataupun Consumer gitu Nah biasanya ada perputaran Dari Segi sektornya pak Tapi memang kalau Untuk saham Bank ya khususnya Bank itu Memang kalau saya lihat Cara sektornya Memang mengalami Penurunan juga pak Nah jadi Memang kita bisa Memanfaatkan Kalau IHSG merah Biasanya saham-saham Sekian linear kedua Dan ketiga Biasanya yang Mengalami kenaikan gitu pak Jadi yang saham-saham Yang Big chatnya itu Biasanya kita hindarin dulu pak Sampai nanti Memang kita lihat Momentumnya sudah pas Untuk kita lakukan Pembelian kembali gitu Untuk saham ini Saham Arto ini ARB ya pak Ya ARB Makanya kalau kita lihat kan Dari Seminggu terakhir kan Turun-turun terus Kalau kita ARB ARB terus kan Nah ini Kira-kira Yang kemarin Sudah happy Yang belum sempat jualan Yang mungkin yang Ketir-ketir ya Ya kan Kalau yang Apalagi Mudahnya di atas 10 ribu ya Jadi ini apa namanya Mungkin Lagi A2C ini Harap-harap cuma Seperti apa Ya karena memang Nah tapi memang secara Teknikal ya pak ya Untuk saham Arto ini sendiri Dia sudah Mengalami Downtrend itu sudah Dari masa Bulan Februari pak Nah jadi memang sudah Di bulan Februari Ini sudah dia Sudah confirm Kalau saya itu membacanya Oh ini sudah confirm Dia downtrend gitu Karena beberapa kali Percobaan ya Pada bulan Februari juga Sampai kemarin Ini tidak berhasil gitu pak Nah area resisten ini Tidak berhasil ditembus Hingga Menyebabkan untuk Saham Arto ini Masih Berada pada posisi Downtrend gitu pak Nah jadi Kalau teman-teman masih Bingung gitu ya Dalam menganalisa Biasanya saya hanya Menggunakan Moving Average MA saja gitu Moving Average Sebagai patokan Apakah saham ini Masih bisa lanjut Uptrend Ataupun downtrend gitu pak Kalau yang sederhananya Seperti ini pak Untuk membaca Pergerakan harga sahamnya Ataupun membaca Grafik gitu Ya 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 Oke oke Ya ini Arto memang Meskipun secara Kalau kita lihat Baik dari Tocastic Maupun MACD RSI Semuanya sudah Oversault Tapi masih belum ada Tanda-tanda Apa nam Pembalikan harga Jadi Kalau teman-teman Mau Mau serok bawah Mungkin lihat dulu Kalau ada Tanda-tanda Pembalikan Kalau belum Hati-hati Karena Kita gak tahu ya Kapan Dia patomnya diberapa Ya kan Daripada Teman-teman menangkap Pisau yang jatuh Mending tunggu sampai Pisaunya mental dulu Baru Kemudian dilakukan Pembalikan Nah ini kan tadi Bank digital lah Begitu pula dengan Bank-bank yang Bank konvensional nih Bank konvensional yang besar-besar Yang big cap ini Kalau gak salah juga Harganya turun ya Seiring dengan Apa namanya Kenaikan Suku bunga Dari the Fed Ya kayak kemarin BCA juga turun dalam Ya kan Terus kemudian BNI Mandiri BRI Nah kira-kira ini Peluangnya kalau Untuk bank-bank yang Empat besar nih Yang big cap Empat besar nih Apakah masih ada peluang nih Mbak Untuk naik lagi ke atas Atau justru Di saat penurunan ini Merupakan saat yang tepat Untuk teman-teman Mulai mengkoleksi kembali nih Saham-saham yang Perbankan empat besar ini Oke baik Pak Ini Saya Tampilkan ya Ini adalah chart dari Saham BMRI Untuk saham BMRI ini sendiri Kalau kita lihat dari secara Teknikal analisisnya Nah disini sudah ada Trendnya ya Pak ya Disini sudah mengalami Dead cross Nah hari ini Juga tidak mampu bertahan Di area 7.850an Nah jadi dia Ada harapan Maaf Untuk saham BMRI ini Berarti sudah ada Potensi dia Masuk lagi Di masa downtrend ya Pak Nah karena Candlenya tidak mampu bertahan Di area MA60 Ini sebagai patokan saya Nah walaupun Waktu itu beberapa hari Sempat bertahan ya Pak ya Nah disini Candle hijaunya Masih mampu bertahan Hanya saja Di candle selanjutnya Ternyata dia tidak mampu lagi Pak Untuk bertahan gitu Untuk melanjutkan kenaikan Dan hari ini Ternyata untuk support ya Disini saya Gariskan sebagai support Ternyata supportnya Tertembus gitu Nah artinya Untuk saham BMRI ini sendiri Ada peluang untuk Melanjutkan penurunan Pak Nah jadi untuk Teman-teman yang masih belum Mempunyai saham BMRI Saran saya untuk Tunggu dulu gitu Kalau memang benar-benar Confirm Kalau Moving average 60-nya ini Tertembus Nah artinya Sudah masuk lagi Di masa downtrend gitu Pak Kita tunggu lagi Apakah dia masih Mampu melakukan Pembalikan arah Atau belum gitu Pak Nanti kita lihat Di sesi perdagangan Hari Selasa Ya untuk Confirmnya Apakah saham BMRI ini Masih mampu bertahan Di area moving average 60 Ataukah malah Tertembus kembali Pak Nah kalau tertembus kembali Siap-siap saja Dia masih Atau masuk dalam Masa downtrend Iya betul Karena kalau saya lihat nih Kalau Turun lagi mungkin Level putisnya di 75-50 ya Kalau 75-50 tembus Mungkin ya Arahnya mungkin Bisa ke bawah 7 ribu sih ininya Kalau aku lihat ya Jadi Teman-teman Sabar dulu lah Ya kan Sabar dulu Siapa tahu Lebih murah lagi Nah kan lebih oke nih Kalau buat teman-teman Yang untuk mau long term Ya ini Mungkin bisa di Saat ini mulai Mungkin hati-hati dulu Jadi Bersabar dulu Ya Kan Yang namanya investasi Kan memang harus sabar Betul ya Pak Jadi kita jangan Terhenti dulu Sermati dulu aja Ya kan Meskipun uangnya udah ada Ya jangan buru-buru dibelikan Kita lihat dulu Kalau memang ternyata Masih turun ya Kita tunggu lagi Ya Dapat harga lebih murah Lebih baik Ya kan Daripada kita Maksudnya lebih cepat Nah itu tadi BMRI Kalau misalnya BNI gimana Mbak BNI Untuk saham BBNI ya Pak ya Untuk saham BBNI ini sendiri Walaupun di hari ini Mengalami kenaikan 0,61% Ya hanya saja Saya lihat ini Kendall masih belum mampu Bertahan di atas Moving E-Fresh 60 Pak Sebagai patokan saya Artinya nanti kita bisa Tunggu confirm Satu kali Kendall kembali Ya di perdagangan Nanti hari Selasa Kalau misalnya Kendall ya Masih mampu bertahan Di atas Area Moving E-Fresh 60 Maka masih Ada harapan Pak Untuk saham BBNI ini sendiri Masih melanjutkan Masa uptrendnya Gitu Kalau dia masih mampu Bertahan di atas Area Moving E-Fresh 60 Tetapi Kalau misalnya Perdagangan pada hari Selasa Nanti Dia tidak mampu Bertahan di atas Moving E-Fresh 60 Nah maka masih Potensi untuk saham BBNI ini Masuk masa downtrend kembali Pak Ya ini kalau saya lihat Memang pas ya Pas di Area Support uptrendnya ya Kalau sekarang ya Penutupannya ya Jadi Ini titik-titik kritisnya nih Kalau misalnya Turun di bawah Apa namanya Hari Selasa Closingnya di bawah Penutupan sekarang Kayaknya Arahnya Ke downtrend ini Apa namanya Uptrendnya sudah mulai patah Jadi Alanya ke downtrend Jadi Teman-teman tunggu dulu juga Untuk BNI Kalau mau masuk lagi Nah BNI Habis itu ada BRI BRI Nah BRI gimana Pak? Saham BBRI Nah kalau untuk saham BBRI ini sendiri Sebenarnya dia sudah masuk Masa downtrend Pak Nah disini sudah Dua hari kemarin ya Pak ya Dia sudah ada confirm Ya untuk Moving Average-nya Dia sudah mengalami Dead Cross Ya Moving Average 5-nya Sudah memotong Moving Average 60 Kalau disaya Indikatornya Jadi dia sudah masuk Masa downtrend kembali gitu Pak Nah kalau untuk masuk Bisa tunggu lagi gitu Siapa tahu kan Bisa dikasih murah lagi Pak Sama waktu itu kan Sempat Rp2.000 berapa gitu kan Ya apalagi Paling arahnya ke Rp4.000 dulu sih Rp4.000 dulu Kalau drop lagi ya Mungkin Rp8.000 Kalau teman-teman dapat lebih murah lagi Ya lebih bagus lagi Tapi Mungkin ya Untuk yang investor Jangka lama Mungkin berharapnya tidak seperti itu Pak ya Kalau Waduh kok turunnya terlalu dalam lagi Nah ya mungkin agak Agak berat ya Meskipun kalau kita lihat kemarin Memang Dari setelah Covid Memang naiknya sudah cukup Cukup lumayan ya Hampir 100% ya Kalau dari penurunannya ya Kalau kita lihat Jadi Tidak mungkin Nah ini terakhir BCA nih Pak BCA ini kan Bucitnya perbankan nih Untuk saham BBCA ini sendiri juga sama Pak Seperti saham BBRI Dia sudah patah ya Masa uptrendnya Dalam beberapa hari Yang lalu Jadi dia sudah confirm Untuk Moving average-nya sudah mengalami Dead cross Walaupun Bagian atas ini Ada posisi gap Apa Jadi walaupun di atas Untuk saham BBCA ini Ada gap Di atas ya Pak Tapi Untuk indikatornya Dia sudah Confirm Ya Mengalami dead cross Sehingga dia sudah masuk Masa downtrend kembali Pak Untuk saham BBCA Kalau lihat sih masih Lebih ke ini ya Kemungkinan Sideways ya ini ya Kalau bisa pertahan di Support yang sekarang ya Di atas 7200-an ya Mungkin arahnya Sideways ya Apa namanya Kembali kalau turun lagi Nah Oh iya disini Nah disini Kalau terlihat dari Pergerakannya Dari bulan Oktober 2021 ya Sampai sekarang kan Arahnya Sebenarnya kan Saya misalkan Kalau melihat itu Patternnya Ok